Kalau besok kamu tidak bisa menjadi pegawai atau apa, wayang itu bisa untuk hidup. Bapak saya pesan seperti ini, ternyata bapakmu juga bisa menghidupi kamu sama ada adil. Terus saya pegang, akhirnya saya merasa bahwa memang saya dulu dilahirkan dari keluarga wayang, makan dari jual wayang, pakaian dari jual wayang. Semua apa yang aku gunakan dalam hidup saya adalah semua dari wayang. Maka saya tidak mungkin meninggalkan wayang. Bagaimana seseorang pencipta seni itu bisa membuat tradisi dengan karyanya? Membuat tradisi, tradisi baru. Kalau ini nanti ada orang yang ngebrat punyaan saya, ternyata Petrohim abadi, Bawa ke Sidi, orang ngerti. Ini kan jadi tradisi baru. Karena dia tidak mau menerima tradisi baru, maka dia tidak akan pernah bertembar. Jadi begini, kalau ditanya sejak kapan memang prosesnya cukup panjang. Seperti tadi aku cerita gitu, bahwa saya sudah tahun 65 sudah mulai belajar wayang. Kalau gambar-gambar saya banyak ikon wayangnya karena saya sejak 65 sewaktu kelas 1 SD sudah belajar menatah wayang. Jadi memang sejak kecil saya membuat wayang. Kebetulan orang tua saya juga penatah wayang. Pak D saya itu orang yang pertama kali membawa wayang di daerah ini. Pak D saya namanya Bapak Pujo Soekarto. Sedangkan Bapak saya namanya Gianto Wiguno. Makanya saya menggunakan nama Subanti Gianto karena Bapak saya Gianto Wiguno. Itu memang sejak kecil menggunakan itu. Cuman karena dulu saya hanya tukang wayang yang wayang-wayang kulit. Maka berkembangnya mulai sekitar tahun 75 ketika saya mulai mengenal pendidikan seni. Karena saya tahun 75 juga masuk di Sekolah Seni Rupa Indonesia yang sekarang menjadi SMSR itu. Sekolah Seni Rupa Indonesia. Di situ saya melihat bahwa kakak-kakak kelas yang di Asri waktu itu. Karena Sesri itu dulu masuknya siang hari, Asri masuknya pagi hari dan gedungnya sama. Di Gamingan yang sekarang menjadi GNM. Di situ. Jadi setelah saya lihat ternyata anak-anak Asri kalau melukis itu gede-gede, bagus-bagus. Tapi yang gambar wayang jarang-jarang. Nah setelah saya di situ saya kepikiran. Wah berarti kalau wayang itu saya gambar seperti ini mungkin bisa bagus. Karena mungkin kalau dulu saya tidak mengatakan bagus, bisa laku mahal. Nah karena apa? Karena membuat wayang itu pekerjaannya lama, rumit, kalau dijual murah. Wah. Jadi saya dulu, karena saya... Wayang kulit. Wayang kulit itu ya. Karena saya memang tidak mengenal itu karya bagus atau bagaimana. Karena saya dari keluarga yang tidak mampu. Satu-satunya motivasi untuk membuat karya yang, apa, yang bagus, yang, apa, yang gede. Kalau kelihatannya lebih-lebih cepat daripada nantah wayang. Ukurannya waktu itu adalah tetap duit itu. Wah bisa laku mahal itu. Karena keluarga saya dari keluarga yang tidak mampu. Kalau mungkin keluarga saya dari keluarga mampu. Mungkin pola pikir saya menjadi, oh kalau ini saya buat ini akan menjadi lebih indah kan begitu. Ya tak? Atau lebih mudah dinikmati, dicerna, lebih mudah dipacang. Karena wayang dipacangnya susah. Jadi begitu. Jadi memang, memang cukup, apa sudah cukup lama gitu. Dengan segala proses, apa, berjalan sampai saat ini. Yang mana yang basisnya keluarga ya Pak? Yang basicnya, yang basisnya keluarga. Jadi keluarga saya semuanya seperti itu. Termasuk adik-adik saya sekarang. Adalah perajin-perajin wayang. Kalau dikatakan itu perajin. Wayang kulit, beber. Wayang kulit. Ya terutama wayang kulit. Kalau wayang beber cuma saya sendiri yang mengerjakan. Itu memang seperti akhirnya turun-turun untuk membuat wayang itu sebenarnya dari orang tuanya Pak Banyu memang disengaja atau memang anaknya saja yang bapak-bapak disini kan inisiatif ingin mencoba atau sebenarnya ada pilihan yang tak jari gitu. Ya, itulah sebuah proses. Jadi seperti sewaktu saya mau masuk SD, ya waktu itu masuk SD tidak diterima karena saya harus pegang telinga tidak bisa. Saya pulang belajar apa, saya bilang sama bapakku. Pak, kalau aku belajar nata wayang boleh. Oh ya silahkan. Akhirnya aku disiapkan semua peralatan sama bapak saya belajar. Setelah belajar saya keluar ketemu saudara, kok udah naftar sekolahnya tidak diterima ya mas. Wah, caranya gimana? Kamu harus caranya miring dulu, telinga diri itu terus begitu. Setelah seperti itu, maka saya tetap belajar lagi. Belajar membuat wayang lagi. Jadi kalau saya disuruh atau mau saya sendiri, saya kira lebih kuat ke mau saya sendiri. Inisiatif saya sendiri. Dan saya juga waktu itu tidak kepikiran mau jadi apa juga tidak pernah kepikiran. Waktu belajar itu. Ya karena kecil kan, ya senang saja. Setelah kita kelas 4 sekolah dasar, ada seleksi untuk kerawitan, terus mau copat, macam-macam itu. Saya kerawitan nggak lolos, walaupun saya sering nabuh gamelan di rumah mungkin iramanya nggak bagus. Karena sejujurnya kelas 4 SD itu saya juga sudah sering nabuh selentem itu. Karena Pak Desa kaya, Pak Desa itu punya gamelan lengkap. Orang tua saya nggak miskin, tapi Pak Desa kaya sekali, gamelan, wayang, komplit. Setiap sore mesti latihan wayang. Dari situ, saya bisa sungguhnya nabuh gamelan. Tetapi untuk yang tabuh 1, sampai sekarang saya bisa. Walaupun lama nggak nabuh gamelan, tetapi kalau dengar nengengnya gamelan, ngikuti langsung jalan. Mau copat nggak bisa. Akhirnya, sama kepala sekolah ditanya, Sopo sing sonata wayang. Nacung saya, gitu. Bisa sendiri? Iya, karena saya sendiri bisa. Karena dari kelas 1 kan bisa banget itu. Kalau gitu, besok ikut pameran. Setelah ikut pameran, mulai tahun 1969, kalau tidak salah, itu 1969 kita pameran terus keliling. Selalu mendapat juara 1 terus itu. Jadi eksposisinya, stand saya itu juara 1 terus. Dan itu tiga tahun berturut-turut. Sampai tahun 1971. Itu yang luar biasa. Tapi aku juga tidak kepikiran. Wah, saya mau jadi apa ya nggak kepikiran. Untuk juara ya seneng upacara terus dikasih hadiah gitu aja. Seneng aja gitu. Sampai kelas 1 SMP, saya itu dibon sama SD saya untuk pameran itu. Pameran yang pameran saya di Munatah Wayang itu. Itu stand-nya Kabupaten Bantul waktu itu. Tahun 72, saya kelas 1 SD. Pamerannya di gedung DPRD Malioboro. Itu saya sama gurunya gini. Guru saya dulu. Mas Banti melu pameran. Wah, kalau pun SMP. Nggak apa-apa. Udah ikut aja. Saya digonceng ke sepeda itu sampai sana. Setelah itu, nanti kalau ketemu temannya, kamu delik ya gitu. Jadi kalau ketemu teman saya itu, saya disuruh ngumpet gitu. Biar nggak ketahuan kalau saya itu, udah SMP gitu. Mumpet gitu. Ceritanya gitu. Akhirnya menang lagi waktu itu. Wow, juara lagi. Tetapi setelah SMP, itu aktivitas kesenian saya, pameran berhenti. Karena guru kerajinan saya itu, guru keterampilan saya itu nggak ngerti. Guru prakarya saya itu. Nggak ngerti kalau saya, saya memiliki kemampuan yang seperti itu. Tentang saya bisa membuat wayang dan lain-lain, dia nggak ngerti. Jadi tidak pernah muncul di situ. Walaupun saya di rumah selalu membuat wayang. Dan saya tidak pernah belajar. Sampai-sampai saya SD kelas 1, eh SMP kelas 1, saya masuk. Nilai K saya, nilai merah saya itu, ada 14. Padahal pelajarannya kan cuma 13. K nya 14. Berarti kan merah semua itu nilai. Terus, bapak saya diundang oleh wali kelas saya. Diundang ke rumah. Ditanya, lo ini Mas Banti kok, bijinya lektros, ini aku peripun pambatan Sinawa. Wah, saya ngomong ya, wah, nggak ngomong ya. Nih, begini ku lembur bantu pula. Jadi kalau saya pulang sekolah, saya lembur bapak saya, membantu bapak saya membuat wayang. Karena rumah saya, bapak saya kecil gitu. Ukuran 7 x 3 meter, yang dihuni oleh 8 orang, 9 orang sama, 10 orang sama ibu dan bapak saya. Jadi, urokoso uri bebas. Betul-betul urokoso. Penghasilannya full dari wayang. Untuk membiayai itu dari wayang. Maka, terus saya bilang, ya bapak diundang, saya ngomong, ya, sampai rumah, saya rasa, nggak ngomong, Natah, selane aja gitu. Terpaksa karena saya melihat kemiskinan orang tua saya, ketidakmampuan orang tua saya, saya nggak tega tetap, tetap hari tetap lebur terus. Tapi berusaha. Caranya bagaimana saya belajar, setiap saya ke kamar kecil, saya bawa buku, saya baca. Gitu. Setiap kemana saja, saya bawa buku, saya baca. Tapi kalau saya, apa, di rumah, saya harus membuat wayang. Seperti itu. Itu terus itu. Tapi akhirnya nilainya sampai lulus SMP bisa bagus, yang nilai merahnya masih tiga, tapi lumayan, waktu itu masih aman lulus. Terus saya sekolah di seseri waktu itu. Tapi ya cuma ikut-ikutan seseri. Cukup jurusan apa? Wah aku ambil kriya aja, ukir. Dulu kriya kayu. Ambil kriya kayu. Pikiran saya juga sederhana waktu saya ambil kriya kayu itu. Nah aku gawe wayang, pegulai tak gawe dewe, nek takdel mesti loe larang, kan gitu. Jadi pikirannya cuma kedua terus gitu. Iya simpel. Karena latar belakang kemiskinan itu, jadi memikir kita simpel aja. Iya, ternyata apa? Sesuatu yang luar biasa memacu saya adalah, ketika saya pameran pertama kali, ulang tahun seseri itu, saya mengeluarkan wayang, wayang kelas 1 SMP, eh kelas 1 seseri. Bulan April ulang tahun, mengeluarkan wayang 1. Saya disalami banyak orang itu, termasuk guru-guru. Selamat ya, selamat ya. Loh, kok selamat-selamat ada apa tau gitu? Kaget saya itu. Ternyata karya saya itu mendapat karya terbaik, kelas 1 itu. Kaget aku lho. Aku membiarkan SMP itu, di SMP nggak pernah mendapat apa-apa kok. SD kan biasa, menang itu kita anggap biasa. Tapi di SMP kan nggak pernah. Tahu-tahu saya keluar pertama kali, masuk Januari, waktu itu kan sekolah Januari. Bulan April saya baru masuk, pameran sekali, mengeluarkan karya sekali, dan mendapatkan karya terbaik. Itu bikin wayang itu lho? Bikin wayang saya. Termasuk ada Dadang Kristanto, ada Ivan Sagita, ada Aning, ada beberapa teman saya, angkatan saya di Sesri waktu itu. Itu angkatannya apa? Angkatan saya itu. Wah. Ya, gitu. Jadi... Malang. Jadi memang luar biasa waktu itu, akhirnya jalan terus. Ternyata hampir setiap tahun, karya saya selalu lolos seleksi untuk pameran itu, dan saya mendapat karya terbaik lagi gitu. Dengan bikin wayang? Dengan bikin wayang lagi gitu. Tetapi karya-karya saya yang paling menonjol adalah ornamen dan lukis. Kalau ukirnya justru malah tidak begitu menonjol. Tidak begitu bagus. Walaupun saya bisa, tapi tidak begitu bagus. Tetapi ke lukis, ke... apa... Ornamen bagus. Kenapa saya kok bisa melukis? Sebenarnya saya banyak belajar di Sanggar Bambu. Jadi tahun 1975, sewaktu saya masuk, awal-awal, saya ketemu guru saya namanya Supono PR, Bapak Supono PR itu. Bapak, kok ini sanggar baik? Cerak kok? Bapak ini ngepit mulai kaduhan gitu. Akhirnya saya sering pulang ke Sanggar, di situ ada acara melukis gitu. Saya sering ikut, ceket sering ikut lah. Kalau zaman dulu namanya Sanggar itu, aktivitasnya hampir setiap minggu ada kegiatan. Saya ikut terus. Jadi lukisnya banyak belajar dari Sanggar? Lebih banyak dari Sanggar, daripada saya di sekolahan. Kalau di sekolah berarti apa? Saya di sekolahnya saya mayornya ukir kayu, minornya akhirnya lukis. Gitu. Wah, di situ. Wah, ini. Jadi, akhirnya berjalan. Nah, lukisan saya dulu awalnya ilustratif lukisan saya. Dan lukisan saya yang paling di sekolah menengah itu, yang di seseri yang paling menonjol adalah satu karya di koleksi oleh Bupati Bantul, Bapak Sutomo Maku Sasmito. Itu pertama kali lukisan saya di koleksi oleh seorang pejabat. Tahun 79. Itu pertama kali. Jadi waktu itu saya, wah seneng ternyata karya saya. Itu lukisan atau? Lukisan. Itu lukisan pertama kali di koleksi. Buntuk wayang-wayang. Bukannya wayang. Bukannya wayang. Tapi gambarnya gambar sekaten. Saya gambar sekaten. Gambar studi itu. Gambar studi tapi dengan catah air dan di koleksi. Bukannya dengan harganya, Pak? Lupa. Cuma berapa rupiah. Lupa tapi saya. Rupiah saja sudah luar biasa. Ya, ya, ya. Nah gitu. Setelah itu saya lulus, saya sekolah ke IKIP. Sekarang ke WNJ. Terus dadang sama Ivan ke ISI. Setelah lulus beberapa tahun, beberapa tahun lagi itu. Terdapat saya tahu karyanya si Ivan itu di koleksi Garnas itu. Wah, saya Rodok Perkintik. Benar itu. Kenapa saya merasa agak dendam itu? Karena waktu awal masuk di Sesri dulu. Dia juga mendapat karya terbaik. Saya mendapat karya terbaik. Ternyata kok sepertinya Tuhan tidak adil terhadap saya gitu loh. Padahal karya saya ya agak bagus karena karya saya. Ternyata saya baru di koleksi Galeri Nasional. Karya saya itu baru tahun 2015. Jadi belum lama saya di koleksi Galeri Nasional. Terus sewaktu Ivan kesini, Ivan aku sekarang sudah tidak dendam sama kamu. Saya ngomong gitu. Loh, kenapa? Karya aku juga sudah di koleksi Galeri Nasional. Sama dengan punya kamu saya ngomong gitu. Wah, gitu. Jadi memang rasa apa ya? Rasa kok dulu pernah dalam satu meja dengan prestasi yang dekat gitu, yang sama gitu. Ternyata proses saya untuk masuk ke Galeri Nasional itu amat panjang sekali. Karena apa? Kemungkinan karena saya sekolah di Ikip. Gitu. Karena saya sekolah di Ikip. Benar. Karena lingkungan-lingkungan saya, lingkungan saya adalah lingkungan yang berkarya seninya itu tidak maksimal. Tidak total. Gitu. Dan saya lolos masuk Galeri Nasional karya saya bukan karena mungkin dia juga tidak dianggap yang luar biasa. Karena saya ditelepon oleh Galeri Nasional, terus gimana karyanya mau di koleksi Galeri Nasional boleh apa tidak? Tidak sih. Oh boleh. Kriteriannya ABC itu terus dikirim ke saya. Ada diajutan Galeri Nasional, Mas Bayu kesini. Oh, saran ini nih Pak. Gitu. Oke gitu. Ternyata karya saya termasuk kriteria yang karya yang langka itu. Karena tekniknya atau? Ya segala yang mungkin tekniknya juga mungkin gagasannya dan lain-lainnya termasuk langka. Karena apa? Ternyata mereka-mereka yang di koleksi adalah mereka-mereka yang sudah ikut di dalam gerakan seni. Itu diutamakan. Yang kedua adalah langka. Saya masuk ke yang langka itu. Jadi mesti masuk yang impresionis, sadadadai, itu yang diutamakan. Gitu. Nah, jadi yang termasuk saya termasuk beruntung. Karena mungkin biar Pak Bhandi sama Tuhan bilang, mungkin Bhandi biar rasa dendamnya sama teman-temannya seangkatan sudah terhapus. Itu mungkin. Jadi memang berkesinian kalau saya lulusan ikip, siapapun yang lulusan ikip, di Jogja ini sulitnya luar biasa. Karena apa? Karena kita terus terakhir dikeroyak oleh orang-orang isi. Pertama. Sekarang isi meluluskan berapa? Ribuan orang kan? Setahun mungkin sampai ratusan orang. Belum mereka orang-orang Jogja yang sekolah di ITB. Lari ke sini. Belum lagi dari sekolah-sekolah yang lain, yang misalnya dari Solo balik lagi ke Jogja. Sehingga kalau kita tidak memiliki optimisme yang tinggi, tidak mungkin bisa muncul di permukaan. Ini yang mungkin juga saya memberikan. Kak, yang ini mana? Itu saya beri motivasi. Harus surprise. Sekarang agak bergeser memang. Oh iya. Karena tidak seperti yang dulu lah. Oh gitu iya. Seperti cair sih. Dulu memang isi terlalu magir. Deminan iya. Kalau, dulu ketika Bapak kuliah tahun 80-an berarti Pak ya? Ya. Itu Bapak sudah masih melukis dengan gambar wayang. Itu Bapak mulai menemukan teknik lukis kaca atau gimana itu. Ketika Mas masuk kuliah gitu. Explorasi media. Explorasi media. Itu apa? Mulai kuliah apa setelah kuliah? Mas ada jaga nih dengan Mas Wahisi. Ya. Explorasi media semuanya tetap jalan dari awal, tetapi konvensional jalan. Mulai tahun 79, ketika saya lulus dari Sesri, Maka saya oleh teman kakak kelas saya yang di Sanggar Bambu itu. Nama Mas Hardiyono. Saya dipinta untuk memberi semacam kursus melukis gajah pada Mas Taufik. Mas Taufik itu adiknya Mas Hardiyono. Dia Aung Gata Sanggar Bambu yang senior. Beliau masih hidup, sekarang masih di Jakarta. Ya. Dan saya memberi kursus di sana sekitar 9-20 hari. Dan awal dari penemuan itu menjadi amat aneh. Karena apa? Saya sejujurnya tidak sanggup untuk mengajari. Karena saya tukang nyungging wayang. Tapi benar-benar terjadi sewaktu saya mengajari pertama kali menjadi terbalik. Terbaliknya gimana? Ketika saya membuat seket-seket di kaca sudah selesai. Saya ngecatnya seperti ngecat wayang. Jadi saya dasari putih dulu, baru gradasi gitu. Gradasi warna muda, terus warna tua, warna tua. Ternyata apa? Setelah saya balik, itu sudah selesai satu sudut gitu, membuat gunungan. Setelah saya balik, warnanya putih semua. Berarti tekniknya yang terbalik itu saya. Karena saya biasa ngecat wayang. Itu pertama kali Bapak mencoba eksplorasi pertama. Makanya saya terus hancurkan lagi, di thinner, hapus, kita gambar lagi. Kita mulai dari warna tua. Ternyata lukisan kaca harus dimulai dengan warna tua. Kalau mau rapih dan bagus. Walaupun dari warna muda juga bisa. Tetapi teknik yang paling nyaman adalah dengan warna tua dulu. Baru warna muda, warna muda. Terakhir mungkin kalau perlu putih, warna putihnya. Nah itu pertama kali. Jadi saya belajar di situ. Disuruh ngajari. Tetapi saya sendiri semuanya juga belajar. Belajar yang sama. Belajar yang sama. Itu yang luar biasa. Kita menemukan teknik dengan kondisi yang terpaksa. Betul. Jadi terpaksa harus bisa. Nah ini yang membuat saya menjadi luar biasa. Dan waktu itu saya sudah mendaftar kuliah di IKIP. Dan hari ke-28 saya dikasih surat. Ada surat datang ke Jakarta. Bahwa saya diterima di IKIP. Gitu. Saya senang. Saya mau buat pamit. Waktu itu gak boleh. Kamu tunggu dua hari lagi. Ini sama Pak Ardion. Dan akhirnya saya dikasih uang Rp20.000. Jadi per hari Rp1.000. Tetapi transfer tular balik sudah dibayar. Tapi tahun 1980 sudah luar biasa. Karena saya membayar kuliah pertama kali Rp19.500. Satu semester. Satu. Itu pertama kali. Jadi satu semester ditambah itu uang. Jaket. Macam-macam itu. Oh iya. Rp19.500. Ya ini yang membuat saya luar biasa. Karena apa? Ketika saya pulang sampai Jogja. Di Taman Pintar. Itu dulu shopping center. Untuk terminal base. Itu saya nawar. Untuk naik becak. Uang saya kan cuma Rp20.000. Saya bilang. Pak diantar kembangun jiwa. Pintan pak. Iya. Wah sewo mas. Wah gasalan itu sebetulnya rasal. Wah enggak boleh gitu. Enggak bisa. Akhirnya tawan-tawan nggak jadi. Saya jalan dari shopping sampai pojok peteng kulon. Saya jalan. Saya nawar lagi. Bersama tukang becak. Karena jauh kalau jalan sampai sini ya. Waktu itu. Gue jalannya tipak kebu itu mas. Tahun 1980 itu. Kalau nyepeda aja. Penuh tanah itu sepedanya. Akhirnya di situ tawan-menawar. Saya nawar 350 nggak boleh. Akhirnya tetap terpaksa 500. Dengan caranya begini. Nanti kalau nggak lupa. Kulau 500. Nggak lupa duit gue mau 500. Mungkin naik apa. Nanti kalau naik. Saya turun. Nanti becaknya saya dorong. Bener gitu. Dia mau ngantar saya. Sampai sini. Turun. Setiap naik. Saya turun. Dorong becaknya itu. Sampai traiknya dua kali di sini. Sampai dua kali. Pempat-pempatan sama ibu saya ditanya. Nanti oleh-oleh. Aduh. Uangnya itu cuma dapat 20 ribu. Untuk bayar becaknya 500. Yang 9.500 besok pas untuk bayar kuliah. Oh ya sudah. Ya sudah. Jadi saya memang mandiri sejak dulu. Nggak pernah apa. Ya orang tua sih ngasih ya. Tetapi saya tidak pernah berharap-harap banyak dari orang tua. Saya banyak mandirinya. Nah seperti itu. Pak kalau untuk. Kalau dulu kan. Pasti apakah ada perbedaan. Model jantar yang Pak Banti lakukan. Misalkan. Jaman tahun. Lapan puluhan waktu kuliah. Dan lari ke sekarang ini. Oh ada. Perubahannya apa saja. Ada. Perubahan sangat banyak. Sejujurnya mulai tahun lapan puluhan. Saya berusaha membuat. Apa kulit. Yang saya potong-potong kecil-kecil. Menjadi tempat. Apa itu. Seperti tempat. Halma. Atau tempat apa. Tempat catur. Saya gambari. Seperti kolas. Ini saya gambar seperti itu. Setelah itu. Akhirnya berkembang lagi. Seperti ini. Ya ini Mbak. Bisa diambil Mbak. Ditarik gitu. Akhirnya berkembang. Seperti itu. Ditarik aja nggak apa-apa. Cuma dipaku. Ya. Nah. Akhirnya. Menjadi. Seperti ini. Karya saya tahun delapan puluhan. Menjadi seperti ini. Dan karya ini. Banyak di koleksi orang Jepang. Dan Taiwan. Waktu sembilan puluhan. Tahun delapan puluhan. Tahun delapan puluhan. Tahun delapan puluhan. Ketika kuliah. Ketika kuliah. Ketika kuliah. Ketika kuliah. Gitu aja. Iya. Karena apa. Eksplorasi seperti ini. Sampai sekarang. Tidak ada yang mau. Kenapa saya berhenti. Bukan saya karena berhenti. Tapi saya kepingin mencoba terus. Eksplorasi ke yang lain. Gitu. Jadi. Jepang. Perancis. Kalau tahu. Taiwan. Itu. Banyak yang ngoleksi karya. Cina itu. Banyak yang ngoleksi karya kini. Anda ukurnanya memang sekian. Cuma sekian. Masuknya ke apa ya. Kalau saya tidak tahu. Masuk ke apa. Tetapi ini jelas ada. Usul tiga dimensinya. Ada ukirannya pak. Ini ada ukiran. Terus saya cat secara ekspresif. Iya. Ini ada ukirannya. Ini ukiran. Ini. Ini saya ukir. Saya ukir tradisional. Terus saya. Apa. Ini kulit. Ini kulit kerbau ini. Iya. Ini kulit yang bagus. Memang saya ambil kulit yang bagus. Ini tahun terakhir tahun berapa. 1986 kalau tidak salah ini. 1986 saya masih bikin seperti ini. 1986. 1986. Jadi periode 80 sampai 86 saya membuat seperti ini. Ya. Tapi kadang-kadang orang juga jenuh juga sih. Gitu-gitu terus. Mungkin ya umur kayu terus. Mungkin ya jilis tenang. Tidak. Tapi tidak. Karena saya pengen kolorasi. Karena. Apa. Saya pengen membuat yang. Aku membuat kertas-kertas. Dari kertas. Gitu. Membuat kertas. Ternyata juga jalan. Waktu itu. Sehingga sampai tahun 90. Saya banyak membuat lukisan-lukisan wayang. Yang dari kertas. Hingga saya masih pameran bareng Mbak Dian Anggera ini. Bareng Nisan Kristianto. Ya. Tahun 90. Dan karyaku yang saya pamerkan itu. Apa. Cukup. Cukup. Apa lari. Jadi aku ngirim. Karya untuk pameran itu laku semua gitu. Waktu itu memang saya tidak tahu. Gaya seperti itu. Gaya seperti itu. Gayanya hampir mirip. Tapi dari kertas. Dari kertas. Kadang-kadang membuat wayang beber juga. Yang dari kertas itu. Dengan warna-warna yang krem. Warna-warna gitu. Makanya. Saya gambarnya banyakkan. Apa. Minim warna. Karena. Saya merasa nyaman dengan warna-warna itu. Karena waktu dulu. Warna apa. Karya-karya saya dengan warna-warna yang minim warna itu. Ternyata cukup laris itu. Mungkin karena itu. Jadi. Sampai sekarang terbawa. terbawa itu jadi saya senang seperti itu dan saya lihat memang mungkin kekuatan saya didrawing itu jadi ya sudah kita lanjut jadi tapi tatahannya ini saya sendiri nih sampai rumit seperti ini jadi tatahan saya memang cukup enggak pakai asisten cuma yang ngikan-ngikat ini aja pakai asisten kalau ini saya tatah sendiri ngikan-ngikannya pakai asisten itu cukup ditalani weh sak-sak gitu itu aja kan jadi nah seperti itu jadi memang proses berkembang terus akhirnya saya kembali lagi ke kanvas lagi ya kembali ke kanvas lagi jalan lagi kanvas lagi dari kertas kanvas lagi karena kenapa saya kembali ke kanvas tahun 90 saya dapat order membuat eh eh ornament untuk membuat hiasan lukisan untuk 104 kamar Hotel Ambar Rukma waktu itu 104 104 kamar Hotel Ambar Rukma tahun 90 Hai itu sampai tahun 93 iya mau satu tahun ya bahwa suwe masih iya lama bener kanvas berkurang berkurang berapa pak ukurannya satu meter satu meter sekian ini Mas ukurannya sampai ini Mas ini sisa-sisa Mas ini mungkin Pak kalau kalau misalnya menjadi seorang pengrajin wayang itu apakah kita harus tahu filosofinya ceritanya atau dan sebagainya itu apakah wajib sebagai seorang pengrajin wayang nah begini kalau kita membikin wayang sesungguhnya ada teknik-teknik yang memang harus dikuasai dulu kalau kalian mau mendalam wayang itu mungkin filosofi dan lain-lain perlu kamu pelajari apa secara apa ya secara mendalam tetapi kalau membuat wayang tidak perlu secara mendalam yang penting kalian ngerti bagaimana nek wayang ini linyuara ke pire gitu bagaimana suara wayang ini tidak perlu diungkapkan tetapi perasaan kita jalan mau ngomong gini enggak usah kita ngomong tapi Oh ini gini mulutnya kurang begini posisi matanya Oh berarti kurang begini begitu jadi tidak perlu mendalam karena apa kalau membuat wayang yang pertama kali yang kamu harus pelajari adalah bagaimana cara menatah wayang dengan benar gitu Bagaimana cara pegang tatahnya dengan benar bagaimana cara memukulnya tatah itu dengan benar sebab dengan cara memegang tatah dan yang benar memegang pukul dengan benar maka bekas tatahan itu akan menjadi tatahan yang benar akan menjadi tatahan yang baik dan halus pengertian tatahan yang halus itu seperti apa bukan karena tatahnya kecil-kecil ini di di Jawa itu di dalam proses penataan wayang itu namanya ada Udomamah Udomamah itu adalah tatahan yang kecil ditata dengan wayang tatah kecil ya wayang kecil tatah dengan apa tatahan kecil wayang yang sederhana ditata dengan wayang sederhana wayang yang gede yang raksasa tatahannya harus gede itu yang benar kalau ada wayang gede ditata kecil itu salah karena apa karakter wayang yang misalnya raksasa ditata lembut karakternya berubah banyak orang yang tidak tahu ngerti Nenakwas kalau udah ditata yang lembut itu udah ape banget enggak karakter wayang berubah karakter wayang yang keras tatahnya harus gede maka kalau waktu dilembut maka wayang karakternya kelihatan keras itu menjadi karakter lembut menjadi salah kan begitu walaupun kadang-kadang orang bilang kenapa raksasa itu kok semuanya kok senyum tidak galak kamu pelajari itu mungkin ada bahasa fakatnya saya enggak tahu kenapa ada situlah itu lah jadi namanya Udomama itu penting dan itu jarang sekali diketahui oleh mereka-mereka dan menata wayang itu seperti kalau saya ngajari anak disini yang PKL kalau kita membuat bukuan atau bulatan satu kalau bulatan itu membuat beberapa baris sudah bagus maka langsung diterapkan ke wayangnya kalau saya ngajari seperti itu waktu di rumah pun seperti itu bapak saya kalau ngajari ini ada satu wayang misalnya satu wayang ini wayang aku bisa membuat bulatan udah itu bulatannya dibuat semua ini bagian bulatan bulatan udah ada kodenya udah dihentikan kita belajar lagi satu membuat tatahan yang lurus-lurus pendek kita terapkan itu lagi di wayang sudah ini sehingga saya belajar itu dari nol harus menyelesaikan wayang satu jadi nanti terbiasa kalau nanti dilepas sudah tatanya sudah bisa semua dilepas balupun nanti mungkin sampai enam bulan nanti membuat wayang sudah bisa membuat wayang seperti itu tidak seperti kurikulum yang sekarang kalau di sekolahan tahu-tahu membuat harus membuat barang jadi yang melaku dijual nggak bisa sampai kapanpun tidak akan pernah bisa jadi selain kita mengeluasai teknisnya dulu kita juga harus mengambil karakter sekarang wayang iya tapi karakter sekarang kan dipelajari gampang di google ada kamu bisa pelajari situ tetapi nata wayang walaupun kamu belajar di google mungkin ada belajar nggak akan bisa kalau tidak ketemu orangnya langsung harus praktek makanya pernah ada mahasiswa disini penelitian didebat oleh dosenya saya tak karena dia apa saya suruh praktek nggak mau dia nggak bisa jawab akhirnya skripsinya bongkar semua kan begitu akhirnya dia sampai mengeluh sama sama saya terus ketua jurusannya telepon saya gimana ini oh apa mahasiswa saya berantakan ini tolong Pak dibantu akhirnya dia mau belajar lagi disini mulai dari nol lagi saya bilang ini kamu apa revisi tidak sampai apa dua bulan kamu selesai saya ngomong gitu oke Pak akhirnya sebulan selesai terus akhirnya apa dia bisa lulus dengan cepat kenapa karena anak ini sudah mendekati DO makanya apa kalau kita mau melihat apa penelitian tentang hal-hal yang kaitannya dalam praktek walaupun cuma sekuku gini ya kamu harus belajar saya benar-benar latihan kadang-kadang seorang dosen memiliki teori sendiri menurut kebenaran dia sendiri tapi kalau kita praktek kita ngerti gitu akhirnya ujian yang kedua dia masuk apa yang saya sampaikan dia lihat rekamannya oh ternyata bener romongannya mahasiswa saya kan gitu akhirnya lolos lulus sekarang tinggal nunggu sudah besok Oktober luar biasa ya ini luar biasa begitu sulat nyunggeng juga begitu nyunggeng mayang juga begitu kalau nyunggeng mayang saya bilang kamu belajar ini kalau nanti sudah bisa sedikit saya terapkan sedikit saya terapkan maka kalau ada anak PKL dan saya suruh mengerjakan lukisan saya karena dia belajar sedikit kamu harus kamu praktek biar hati-hati kalau ini saya biarkan kamu harus belajar yang banyak dia nggak hati-hati kadang-kadang mal borongan aja tetapi kalau diberikan pekerjaan yang akan dijual yang kemungkinan itu menjadi duit menjadi barang seni yang tinggi maka caranya beri itu dipaksa gitu harus berani kamu coba di situ salah tutup lagi kan gitu kalau saya membidik anak-anak gitu jangan jangan pernah takut salah tutup lagi salah tutup kecuali natah wayang itu jangan sampai salah kalau salah hancur itu dibuang iya itu rugi makanya harus hati-hati benar sebentar-bentar lalu dicek tapi kalau ngecet nggak perlu dicek sebentar-sebentar karena kalau salah bisa kita tutup sebab ada beberapa contoh misalnya disini bagaimana kita akan membuat sunggingan untuk bisa dikasih isian gitu yang gitu nah bagaimana apakah ini yang di tengahnya yang apa yang apa tuanya di tengah dikasih isian susah makanya seperti ini harus yang bertumpukan warna tuanya harus dipunggung ini dipunggung warna tuanya harus dipunggung sehingga waktu dikasih isian muda gitu loh ini sama semua isian yang ada dipunggung warna tuanya harus dipunggung soalnya kalau tidak dipunggung kalau di depan dikasih isian susah ini tuh nah itu basicnya harus dikasih dan ternyata apa banyak sekolah-sekolah termasuk di sekolah menengah seni rupa itu sekarang tidak pernah diajarkan seperti itu saya tidak tahu mungkin gurunya tidak mengerti atau mungkin karena terbiasa tidak menyungging atau membuat gradasi warna dengan isian sehingga yang penting gradasinya lembut dianggap sudah bagus padahal itu kan masih kurang itu apa proses penciptaan karya masih kurang untuk seni tradisi loh maksud saya itu mesti harus ditambah isen-isen seperti orang batik kan gitu kalau orang batik kan isen-isennya dulu kalau ini isen-isennya kan belakang cuma dibalik saja makanya seperti ini kalau ini salah di depan yang dikasih kan nanti menjadi aneh gitu itulah yang mungkin hal-hal yang perlu diketahui juga gitu tapi kalau untuk karya misalkan tadi kan ada seni tradisi ya ada pakamnya tapi kalau misalnya kita berangkat dari karyanya Pak Bandi yang masih dalam proses gitu Pak yang ada mobilnya itu itu kan fenomena baru gitu Pak ini jadi proses pencarian sebuah identitas itu memang berjalan cukup lama saya bilang saya 50 tahun baru akhir 53 tahun baru akhir-akhir ini mulai saya merasa mulai 2009 sampai sekarang saya bisa lumayan berkembang dengan apa cukup pesat karena saya memiliki apa orang yang memotivasi tidak memiliki ya tapi saya selalu dimotivasi oleh seseorang namanya Samuel Indratma Samuel Indratma itu orang yang luar biasa terhadap saya dia menghormati saya apa tapi dia selalu mendorong saya untuk berbuat sesuatu yang luar biasa sewaktu pertama saya kenal untuk membuat sebuah mural di jembatan layang kita sering ngobrol disitu itu pertama kali saya kenal sama Samuel gitu dan kenal disitu juga karena tidak apa bukan kesengajaan karena sewaktu ada sebuah binal yang keseberapa ya itu yang di luar ruang itu banyak seminar-seminar saya itu menjadi guru yang kadang-kadang mungkin dianggap guru yang apa yang aneh karena apa saya selalu padahal itu selalu hujan itu setiap ada kegiatan diskusi atau seminar selalu hujan saya udah bilang sama istriku aku nanti pulangnya mungkin sampai malam karena saya akan ikut diskusi akan mendengarkan diskusi saya tidak pernah memberi masukan tidak pernah ngomong tidak pernah apa-apa tetapi diskusi dimana saja selalu saya ikuti terus 2009 disitulah kita ketemu Samuel kita ngobrol ketemu yang lain kita ngobrol kalau misalnya seperti apa teman-teman yang senior waktu apa dulu seperti Mbak siapa yang Kartapostaka Mbak Anggi kalau Mbak Anggi dia kenal saya saya apa dari dari situlah karena saya sering dulu sering pameran di Kartapostaka mulai 79 sejak Romodik ya gitu terus ke Mbak Anggi dia kenal sama saya saya ketemu seling Pak kok Anu datang ya Mas Anu Mbak kepingin mendengarkan apa yang apa disampaikan oleh anak-anak muda terhadap perkembangan seni rupa saat ini jadi saya ingin cuma itu ingin mendengarnya dimana saya mendengarnya ya datang mendengar pulang malam datang mendengar pulang malam saya sering diskusi sama sama Samuel dia terus memberi masukan saya oh kamu gini pak gini pak gini terus saya membuat saya disuruh membuat waktu itu terus membuat yang luar ruang saya membuat gagasan tertentu tetapi karena donaturnya itu cuma dapat enam orang uangnya kurang akhirnya gagal saya tidak akan ikut waktu itu binal tetapi Samuel datang ke rumah aku punya karya yang dari kaleng-kaleng itu terus diambil dipamerkan di post stasiun Tugu waktu itu yang gambar pitutur itu yang sudah saya patenkan itu bisa diangkat ke sana aku raduhi karya mas aku punya aku cuma ini ya tidak apa-apa diangkut aja langsung dipasang itu waktu itu terus akhirnya dari situ karena kita banyak diskusi mendengarkan diskusi selalu ketemu senior-senior ketemu kolega-kolega lama yang kita sering waktu itu sering ketemu sering diskusi akhirnya jadilah karya saya yang sekarang ada perubahan ada perubahan memang prosesnya lama mas itu prosesnya lama berarti ketika sebelum 2009 itu yang terjadi dengan karya bapak seperti itu kemudian setelah 2009 setelah ketemu ya termasuk termasuk yang seperti ini termasuk seperti ini berarti itu lama juga ya bapak iya iya di model kekaryaan yang gaya seperti itu cukup panjang ya cukup panjang itu sekitar 6 tahun itu berjalan terus kita mulai wayang beber kebetulan 92 saya ikut lomba wayang beber dengan akal akal bulit saya saya pun menang akal bulitnya begini karena mungkin kesibukan saya banyak saya seket adik saya yang kakak ragil saya suruh ngechat dicat aku karena aku saya tipikatnya duitnya PN akhirnya saya mendapat juara 2 itu mendapat hadiah 100 ribu waktu itu tahun 92 100 ribu terus saya butuh sertifikannya adik saya itu yang duitnya tak kasihkan semua itu karena tugas saya untuk menyelesaikan pesanan-pesanan di hotel terus di jimbaran dan lain-lain banyak karena saya juga mendapat order di jimbaran juga untuk membuat langit-langitnya itu pakai kulit dengan motif-motif Bali mungkin kalau sekarang tidak ada berarti sudah diganti jadi ada langit-langit cafe yang itu yang di apa yang pakai kulit dan itu prosesnya cukup lama tahun itu jadi kita kerjasama dengan Nano Hadi Prana jadi saya kenal Hadi Prana sejak sudah lama jangan Hadi Prana Pak Alok jadi kan pas tahun 2000an itu setelah pengaruh dari Mas Samuel ya iya itu kan ya saya pahaminya ada pengaruh murah dalam gaya karya Bapak dan tapi insur wayangnya gak ketinggalan nah sebenarnya yang mau di jadi pesan Bapak apa ya kenapa itu digabungkan oke masih muncul iya karena begini saya dulu pernah dipesan sama Bapak saya begini anu nek geneng lehmu sekolah duhur wayangki aja ditinggal wayangkwi pengelmu kwi tok bundelio rake tok kan gitu jadi wayangkwi ilmu saya yang saya dapat dari orang tua itu tak bundelio rake tok tetapi kalau besok kamu tidak bisa menjadi pegawai atau apa wayang itu bisa untuk hidup gitu Bapak saya pesan seperti itu toh nyatanya Bapakmu juga bisa menghidupi kamu sama adik-adikmu itu saya pegang akhirnya saya apa merasa bahwa memang saya tidak dulu dilahirkan dari keluarga wayang makan dari jual wayang pakaian dari jual wayang apa semua apa yang aku gunakan dalam hidup saya adalah semua dari wayang maka saya tidak mungkin meninggalkan wayang sejujurnya prinsip itu yang saya pegang gitu dan kalau saya sejujurnya punya motiv apa punya gagasan yang besar sejujurnya saya tapi saya sejujurnya kalau misalnya nanti itu pun saya kira perlu ditutup karena apakah ini belum tercapai ya gagasan besar saya adalah bagaimana saya bisa menggabungkan seni primitif yang klasik modern menjadi sebuah karya suatu karya yang benar-benar baru itu gagasan saja tapi lebih bagus itu off the record saja karena itu memang itu sebuah cita-citanya saya sekarang baru bisa menggabungkan antara yang motif-motif realis dengan yang klasik tradisi primitifnya masih sulit untuk saya memasukkan itu bener saya ya masih topeng-topeng lah bentuk-bentuk orang yang matanya kosong itu kan itu memiliki unsur primitif walaupun tidak primitif gitu misalnya ini masih realis sama klasik ya iya sementara yang masuk baru seperti itu contohnya seperti kuda sama wayangnya gitu ini juga punya gagasan besar yang memang belum sampai dan saya tidak tahu apakah orang berpikir sampai ke sana saya kepingin ada unsur-unsur ekspresi juga yang bisa masuk ke situ kadang-kadang ada empat unsur itu yang memang saya saya perjuangkan sampai saat ini supaya bagaimana karya saya muncul gitu muncul untuk karya yang baru saya tidak tahu sampai kapan nanti bisa 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 tercapek mudah-mudahan apa kita bisa jalan kalau bahwa sendiri kan berangkat dari kesenian tradisi yang wayang itu tadi ya iya sampai ke sekarang fenomena postmodernisme yang sedang marah di berbagai dunia iya 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 itu kan pasti ada satu sisi yang sulit untuk menerima rekonstruksi dari tradisi tadi kalau bapak kan udah udah bisa mereksplorasi sampai sejauh ini dari yang wayang sampai penata yang wayang siapa terus dibuat menjadi seperti wayangnya seperti ini ya gitu kemarin kan waktu di pameran panji itu ee ada pengunjung sempat berbicara sama saya itu bilangnya begini ee saya itu kurang setuju kalau kayak wah yang seperti ini direkonstruksi atau bagaimana lah menurut bapak kalau di era seperti ini untuk menanggapi ee hal tersebut itu bagaimana loh orang yang tidak bisa menerima seperti itu bagaimana tidak masalah namanya perbedaan itu wajar dan tidak masalah begini saya berkarya seperti ini kalau sampai sekarang seperti ini adalah sebuah proses perwujudan gagasan yang berjalan apa yang berjalan itu nanti akan tetap berjalan terus tidak akan pernah berhenti karena apa aku dulu juga tidak senang terhadap perubahan yang apa frontal seperti karyanya Mas Kasman Sukasman Sikit Sukasman aku sering diskusi dengan Mas Jisukasman waktu itu dia ngomong dengan konsep dia yang begini 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 oke tapi saya tetap tidak setuju karena apa karena wayangnya Kasman tidak mendekati ke Jawaan tetapi mendekati ke Baratan falsafahnya diambil ke Baratan semua pakaiannya unsurnya unsur apa ke Barat Romawi semua tatahannya dia tidak memiliki unsur tatahan yang fungsional untuk wayang itu Mas Kasman karena tatahan yang misalnya semua pasal di asal bunder-bunder dikacau gini tetapi tatahan itu sebuah proses itu nanti berjalan karena apa saya tahu mungkin dia tidak apa langsung melakukan tindakan kreatif dalam berkesinian terutama membuat wayang saya itu ya kalau di dalam pembuatan wayang seperti saya tadi katakan saya tidak setuju dengan Mas Kasman karena tatahannya mereka seperti itu jadi tidak berfungsi tatahnya tidak waton dibolong-bolong saya bilang waton dibolong-bolong tetapi dari segi deformasi wayangnya saya salut itu saya sampai ada orang yang bilang sama saya buku ini mau melukis seperti nasirun itu saya tidak mau kok kenapa saya tidak mau karena saya tukang gawe wayang memang saya menguasai wayang klasik maka saya tidak mau kalau saya tidak menguasai wayang klasik saya mau walaupun banyak perubahan yang sudah saya lakukan tetapi banyak orang yang tidak mengerti contoh ini sewaktu saya menggambar wayang ini yang di belakang ini itu juga bisa ini juga bisa ini boleh ini contoh hati-hati gak apa-apa ini contohnya mereka karena mereka tidak paham bahwa petro yang saya buat ini kakinya sudah saya buat panjang ini saya perpanjang mereka tidak saudara ternyata mereka karena jajahnya saya rubah sedikit badannya saya panjangkan sedikit kakinya saya panjangkan sedikit tangannya saya pendekkan tapi kalau Pak Banti wayangnya klasik padahal tidak menurut ukuran klasik sudah gila kenapa sejujurnya tangan wayang ini harus di atas ini di atas jempol kaki kurang lebih tiga mili itu kalau wayang Jogja kayak wayang Solo mungkin agak naik wayang Solo wayang Solo tangannya lebih pendek maka saya menggabungkan antara Jogja dan Solo ininya saya turunkan lagi Jogja nya tapi mukanya tetap Jogja tangannya saya perpendek hampir mendekati tangan manusia tetapi agak panjang sedikit nah perubahan itu mereka tidak pernah mengerti tetapi sejujurnya bagaimana seseorang pencipta seni itu bisa membuat tradisi dengan karyanya iya membuat tradisi tradisi baru kalau ini nanti ada orang yang ngebrat punyaan saya ternyata Petro ini Pak Bandi didawa ke Siti orang ngerti ini kan menjadi tradisi baru karena dia tidak mau menerima tradisi baru maka dia tidak akan pernah berkembang tetapi namanya orang berkeplorasi tentang seni itu sejujurnya kan bebas saya juga tidak senang dengan perubahan perubahan terjadi seperti ini saya itu orang orang yang apa yang lama sekali sudah 53 tahun tetapi mendalami itu kalau dia mungkin semakin lama dan dia mengguluti dia akan menerima seperti itu tapi kalau dia tidak mengguluti tidak akan pernah menerima makanya seorang dalam kenapa dalam membuat limbuk yang seperti itu kalau mainnya bisa digoyang-goyangkan gitu orang dalam mesti klasiknya luah kuat tapi dia masih menerima seperti itu kan dia melakukan melakukan itu karena sesuai dengan apa yang nanti akan digunakan di kelirnya itu kalau tidak melakukan kalau tidak setuju tidak masalah sebab lama-lama dia nanti akan setuju kalau dia sudah semakin dia akan setuju aku dulu juga tukang orang tidak setuju kok gitu oh dulu awal-awal dalam itu hati sugito apa pakai punta dewa kok celelekan dagel itu ya tidak senang dewa punta dewa gitu nanteng tapi akhirnya kita menerima karena situasinya sudah berbeda yang berbeda situasi masyarakatnya masyarakatnya kondisinya dan pola pikir kita berubah gitu kalau orang itu semakin banyak ketemu orang yang berbeda-beda itu akan segera menerima perubahan-perubahan secara tidak langsung secara tidak langsung akan mau menerima perubahan tetapi kalau kita hanya bilang ah aku tidak tidak cocok nanti tidak dikatakan dalam tempur tidak bisa kita apakah besok di bank itu juga masih butuh teller kita harus mau menerima kan dulu tahun apa 86 orang pakai pijer itu tidak senang saya dulu kepingin beli itu wah pijer itu wah ngerti kabar temannya wah sekarang sudah menjadi HP yang luar biasa pijer itu sudah hilang menjadi sampah tetapi kesenian ini nanti tidak akan pernah berubah tapi pola pikir untuk maju berubah dan perubahan itu pasti akan terjadi kita tidak bisa menolak karena seperti itu termasuk mereka dia tidak menerima tidak menerima tidak apa-apa saya kira tidak masalah itu kalau mau ya diperhatikan motivasi saja misalnya iya karena mungkin dia cari identitas atau cari apalah mungkin begitu saya kira gitu mungkin yang lain saya kira gitu jadi memang pikiran-pikiran untuk ke depan itu memang perlu dibangun gitu itu dibangun tidak bisa kalau orang seperti itu terus nanti akan ketinggalan orang itu bener akan ketinggalan walaupun saya wayang klasik tetap seneng gitu saya membuat wayang buat wayang klasik juga bisa jangan dianggap tidak bisa saya masih bisa saya membuat wayang Cina ada yang bukan budaya saya ada yang lembut kecil-kecil masih bisa itu dibelakang masih ada itu iya buat Cina saya masih bisa itu bukan budaya kita budaya asing dari non jauh di sana itu bisa sebab tataan Cina dengan tataan Jawa juga berbeda loh itu kalau kalian ngerti karena sudut potongnya itu yang berbeda tapi kalau kita tidak tahu tentang itu tidak pernah memahami tentang itu tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu maka dia tidak tahu tentang perubahan itu dengan itu ini kalau kalau kemarin kan beberapa ada ada satu peneliti itu dari dari Malaysia datang ke IVA untuk meneliti tentang lukisan kaca kemudian dia datang ke Cirebon Cirebon ada dua lukis kaca khususnya dengan kastika lukis kaca dan ikon yang digambar itu itu ikon-ikon wayang menggunakan wayang gaya itu saya lihat lagi lagi ada pameran di tentara budaya dengan wayang itu dia juga beberapa karya lukis karya sini rupanya pakai medium kaca juga terus saya berotak bandi juga karya bandi juga juga dekat dengan kaca menggunakan kaca sebenarnya ada apa sih pak antara antara ikon-ikon adisi ikon-ikon wayang dengan kaca kok rasanya saya melihat cukup dentik gitu loh oh gitu ya begini ya jadi karena pada zaman-zaman itu orang melukis di atas kaca kan dianggap sesuatu yang luar biasa karena memang sulit ya luar biasa dan itu menjadi tradisi seperti orang apa mau ada tontonan jadilan terus akhirnya oh jadilan dimana-mana ada dulu ada orang melukis kaca satu orang terus dimana-mana ada akhirnya menjadi apa turun-temurun dan akhirnya menjadi tradisi kan seperti itu jadi awalnya sungguhnya bukan sebuah tradisi awalnya gitu tapi memang apa karena saya lihat yang paling mempengaruhi terhadap pengertian apa tradisi disitu adalah teknisnya rata-rata kan menggunakan teknis sungging kan dengan gradasi dan itu merupakan unsur tradisi yang amat kuat lebih-lebih di Cirebon karena di Cirebon itu terkenal dengan teknis sunggingan yang megomendung itu wah iya itu yang kuat kalau kita melihat apa dari lukis memang mungkin tempat saya yang agak berbeda karena lukisan saya cenderung agak ada unsur sosial dan politik awalnya memang saya juga melukis wayang wayang biasa itu terus wayang beber terus ketika tahun tahun berapa ya sembilan puluhan itu sembilan belapa ketika teater apa gandri itu agak berjalan cukup lumayan maksudku selalu selalu pintas lukis lukisan ke sini lukisan kecil-kecil dari kertas ukuran 30 cm gitu dulu dibeli oleh lukisan 2000 rupiah aku lukisan yang lukisan yang lukisan yang lukisan yang saya suruh dengan asisten yang lulusan SMSR Yang saya suruh gambaran, SMS saya tulis gambar. Tapi karena Bu Ted mau ya sudah, saya suruh membuat asisten saya itu. Karena itu mass product, produk yang banyak dijual waktu ada pentas teater itu kan dijual di luar. Tetapi saya lama-lama saya bikin wayang itu, aku pikir, oh berarti kalau lukisannya kertas yang Bu Ted disodorkan ke aku itu tak bikin sendiri. Akhirnya saya membuat desain sendiri, wayang, klasik gaya Jogja, yang saya buat gitu. Kenapa saya tertarik dengan hal yang kaitan dengan sosial dan politik? Karena memang itu memberi nuansa baru terhadap proses perkembangan seni lukis kaca. Aku pikir gitu, wah aku gak weh, karena uruwono sing liane sing gak weh. Karena saya selalu berpikiran bahwa, kalau bisa gambar itu ojo niru. Saya berpikiran gitu, nah iso gambar ojo niru. Bicaraannya menemukan, menemukan. Walaupun ada perubahan sedikit lah, tapi ojo niru. Tapi niru itu wajar. Tapi ojo niru, ojo apa, jangan, jangan terpaku oleh meniru terus. Relasi boleh, jangan terpaku oleh meniru. Iya, gitu. Iya, jangan terpaku oleh meniru. Makanya kalau kita masih seperti itu, maka seni tidak akan berkembang. Kalau masih seperti itu, wayang tidak akan pernah berkembang. Kalau pola pikirnya lama, masih itu tidak berkembang. Memang saya punya gambar-gambar, apa yang politik, politik, yang sosial itu, ada yang saya gambar di kanvas. Kenapa saya gambar di kanvas? Karena pesan yang saya buat di dalam kaca tidak cukup. Maka kalau ruangnya kurang lebar, kalau saya buat di kaca yang gede, saya takut pecah, maka saya buat di kanvas. Nah, itu yang paling gede kan sekian saya. Bukan sama ya? Iya, ojo main ke hukum, iso dihukum misalnya seperti itu. Ngerti? Bagaimana mereka, apa, kongkalingkong terhadap keadilan itu. Dan akhirnya di penjara. Kan seperti itu. Jadi, nanti akan berkembang kok. Kalau dia mau, semua orang yang mau eksplorasi, akan berkembang. Aku yakin. Mereka yang tidak setuju, akan menjadi setuju kan. Begitu. Suatu saat. Aku yakin. Tetapi boleh mas, kalau misalnya orang mau apa, oh kok namanya itu nggak sinkron, nggak apa-apa. Kalau dipikir wayang saya, yang wayang-wayang beber yang saya buat, saya menggunakan wayang beber icon, wayang beber warna sari. Kalau dicocokkan dengan gambar aslinya, nggak pernah cocok. Kenapa? Karena saya berusaha untuk eksplorasi, eksplorasi wayang warna sari itu, saya rubah sebedingan rukepa. Coba menjadikan lihat bibirnya, tangan-tangannya, mata-matanya, sunggingannya, cara memberi isen-isennya. Itu sudah berubah luar biasa. Walaupun tidak saya terapkan di sapi maupun di kuda, tapi sudah berubah luar biasa. Mungkin di belakang ini ada, ini mungkin bisa dipindah di sebelah sana. Coba nanti dilihat. Ya, itu lho. Nah, ini wayangnya juga dipindah saja. Nah, coba senang kalian lihat. Ini contoh ya, wayang beber. Kalau dia misalnya, kenapa itu yang ngkritik, kok tidak ngkritik? Wayangnya beber kok nggak ngerubah-rubah? Kenapa? Kalian lihat tangannya, ini. Tangan. Ini sudah saya buat seperti wayang kulit biasa, cuma ngitingnya saja yang masih tetap. Kalau kalian lihat wayang beber yang wonosari, maka ini kelihatan tebal sekali, tangannya segini kecil sekali. Jadi, tangan ini dan tangan ini tidak seimbang. Maka ini saya buat seperti wayang biasa. Coba lihat bibirnya. wayang beber wonosari dengan apa, yang asli dengan gambaran saya. Gigiknya, matanya, semua sudah saya berubah. Sesuai dengan selera saya. Tapi karena mereka, mungkin orang itu tidak cermat, dia tidak akan mengkritisi dengan karya ini. Coba tangannya saja. Ternyata? Sudah berubah. Banyak yang berubah. Bagaimana cara membuat list ininya? Sudah berubah. Bagaimana isen-isennya? Sunggingannya tidak ada wayang beber wonosari sunggingan seperti ini. Karena sejujurnya dia ngomong, tapi dia tidak mengerti yang sebenarnya wayang itu seperti apa. Orang-orang rata-rata begitu. Kalau mengerti persis, mestinya yang sudah saya ubah sebelah rata dengan warnanya sebelah rata, mestinya dia dikritik. Wayang ini kan kemarin juga tak pamerkan. Iya, mesti dikritik ini. Wah, kok wayangnya jadi begini loh. Wayang bebernya kok menjadi aneh ya. Tidak ada ya wayang seperti itu. Ini sunggingan rambutnya, ini saya buat kalau ini wayang seritan gaya Jogja. Rambutnya ini seritan gaya Jogja. Dia tidak mengerti. Tidak tahu? Maka dia tidak mengkritisi itu. Hanya mengkritisi secara global. Maka semua hampir semua berubah. Detil-detil teknisnya berubah sekali. Jauh itu. Belum ada wayang. Ada wayang lagi yang di dalam mungkin. Itu namanya Si Banca Dia mestinya megang keris. Saya buat memegang pistol itu. Di belakang yang ditumpukan itu. Mau gambar itu. Ya? Kiri belakang itu ya? Iya. Kiri belakang itu. Iya. Di belakang ini. Itu Saya menggambar Kombo Karno dia mau AK-47 itu. Padahal kan zaman dulu Tidak ada. Tidak ada. Tetapi bagaimana kita bisa Apa Beradaptasi Budaya dulu Dengan yang sekarang Akulturasi Ya Akulturasi Karena apa Kalau kita hanya gitu terus Yang seneng Wang tua-tua Wang tua-tua Wisdaura Sing artuku wayangnya Sopo Sing artuku gambarnya Sopo Ini Kalau kita kasih yang Apa Yang baru Mesti akan dia seneng Kalau wayang klasik Nyatanya Sampai sekarang Di Sasono Ingil Yang nonton Berapa orang Tapi coba Dalangnya Sino Nugroho Dengan dangdut Sing nonton Berapa orang Karena memang kita harus Menyesuaikan diri Dengan kondisi Walaupun Kalau memang saya melihat Wayang-wayang yang Begitu Tidak begitu seneng Karena ceritanya Menjadi Hilang Kan gitu Tapi Telah lukasi Banget Ya Jelio Wah Wah Ini gitu Gitu Oke Ya 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 Kalau ada yang tanya Ya Ya Ini lukisan-lukisan Yang ini Sejauh diteliti Anak S2 UNY Yang ini Terus yang Wayang-wayang kuda Itu baru diteliti Anak S1 UNY Jadi Saya mulai Gambar kuda Awal 2016 16 16 16 Mayang kuda Sampai sekarang Baru dapat kudanya Ada 5 Sapi 1 Itu baru Mau 6 Itu Bikin saki gitu Pak Iya Iya Kebingin saja Dan ternyata saya Sewaktu saya Pertama kali Memunculkan kuda Apa di Apa Di galeri nasional Ternyata Mendapat Apa Apa Sesuatu Respon yang luar biasa Karena semua Semua kurator Terkejut dengan karya saya Yang baru itu Oh Pak Banti Ternyata bisa Seperti itu Lah itu memotivasi saya Untuk menggambar Menggambar lagi Iya Yang di galeri nasional Skuda Jadi termotivasi Seperti itu Jadi itu Jadi Jangan alaiki Terhadap perubahan Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak akan berubah Semua akan berubah Terbaru saya Yang Apa Saya mulai Saya bersihakan Saya Biasanya Memberi isian Desain Semua saya Saya memberi Desain Nanti yang warna Biasanya Apa Asisten Ada asisten Kemarin Mas Prapancar Sama mas itu Mas Prio Saya suruh Bantu warna Yang ini Yang agak Soft Sepatuh warna ini Dia harus bisa Praktekan ke tempat Kebetulan Karya-karya saya Juga bisa Diasisten Oleh orang Bisa di asisten Karena saya Terbiasa Membuat wayang Kalau membuat wayang Itu Setiap pekerjaan Itu Walaupun untuk karya saya Tidak mesti Dikerjakan oleh dirinya Sendiri Yang menyorek Wayangnya Sendiri Nanti Yang menatahnya Yang menyunggingnya Sendiri Yang ngasih Gapet sendiri Tetap itu Diakui pada saya Nah itulah Kebiasaan Yang kadang-kadang Membuat saya Kenapa saya harus Membuat Karya-karya Dengan beberapa Ini juga Ada asisten Yang biasa Bantu saya Ini saya membuat Karya terbaru Saya Yang paling baru Ini Saya menggambar Mobil Bugatti Ini Saya buat Ornamen Dan cerita panci Oh cerita panci Ini ceritanya Ini untuk di Malang itu Pak? Enggak Tahu nanti Yang Malang Sejujurnya Yang sapi kemarin Tapi Nampaknya dia Bilang Oh kok itu kok dipamerkan Bukan salah saya Dia open call-nya Apa Tanggal Bungan tanggal 6 Saya pamerkan tanggal 5 Kok ya Kok milihnya Beri dukati